Sahabat Suruh Kristiani Hari ini kita akan belajar dari Naaman Yang kisahnya ada dalam 2 Raja Raja 5 ayat 1 hingga 15 Naaman adalah seorang pahlawan perang Seorang jenderal yang memenangkan banyak pertempuran Tetapi disebutkan bahwa kemenangan yang didapat Naaman itu dia peroleh dari Tuhan Meskipun sebagai seorang yang kuat tentara dan menang berbagai pertempuran Tetapi rupanya dia disebutkan menderita sakit kusta Sebuah penyakit yang pada waktu itu belum ada obatnya Dengan demikian disini kita melihat bahwa ternyata seseorang yang jenderal Pemenang pertempuran orang yang hebat Ternyata mempunyai sakit kusta Kita melihat ada keterbatasan disini Orang yang hebat tetapi bisa sakit Jadi bagaimanapun hebatnya seseorang Ternyata ada keterbatasan juga Berikutnya dalam ayat kedua dan ketiga Diceritakan mengenai seorang gadis kecil Seorang pelayan di rumah nyonya atau istrinya Naaman Ternyata dipakai Tuhan Untuk memberikan satu berita yang penuh pengharapan kepada Naaman Bahwa sakit Naaman ini bisa sembuh Yang menarik adalah Berita dari si gadis ini dipercaya Sehingga akhirnya Naaman berani menghadap Raja Lalu bercerita tentang seorang Nabi yang di Samaria Yang diakini bisa memberikan kesembuhan bagi penyakitnya Naaman percaya penuh kepada gadis kecil ini Nah disini kita melihat bahwa Tuhan ternyata memakai Orang yang dianggap kecil Orang yang dianggap rendah Pertolongan Tuhan Ternyata bisa melalui hal-hal Atau orang-orang yang tidak dibayangkan sebelumnya Nah setelah Naaman lapor kepada Raja Ini lalu mengirim surat kepada Raja Israel Sambil Raja Syria menitipkan atau memberi persembahan yang cukup banyak Agar nanti Naaman dapat sembuh Tapi Rupa-rupanya Raja Israel ini malah jadi panik Alahkah aku ini Sehingga dapat menyembuhkan penyakit Nah tapi rencana Tuhan memang luar biasa ya Karena apa Nabi Elisa Yang mendengar bahwa Raja Israel itu sampai mengoyakkan pakaiannya Dia minta agar Naaman itu bisa berkunjung ke rumahnya Lalu Naaman datang ya ke rumah Elisa Ternyata Ternyata Elisa tidak menemui Naaman Justru Elisa menurut Suruannya dan minta agar Naaman ini Kan Elisa ini akan menggerakkan tangan Yang memanggil nama Tuhan Yang memanggil nama Tuhan Tapi justru Elisa minta supaya Naaman ini mandi Dan mandinya di sungai yang dianggap Naaman Lebih jelek dari beberapa sungai Yang lain Jadi Naaman ini lalu Hatinya jengkel Dan dia ingin berpaling Tapi rupa-rupanya Tapi rupa-rupanya Pegawai-pegawai Naaman Memberanikan diri datang untuk memberi nasihat kepada atasannya Kalau Bapak ini diminta untuk melakukan yang sukar Asalkan sembuh Bapak kan mau Apalagi ini Bapak cuma disuruh untuk mandi Akhirnya Naaman mau Mandi tujuh kali di sungai Yordan Seperti yang diperintahkan oleh suruhan-suruhan Nabi Elisa Jadi disini Bapak Ibu, Saudara-saudara, Sahabat Suruh Kristiani Kita mendapat dua pelajarannya Yang pertama Pertolongan Tuhan Itu datang ketika Orang mau merendahkan diri Naaman itu orang hebat Tapi dia sakit pustah Dan dia harus merendahkan diri Naaman bahkan harus mengikuti Perkataan dari orang-orang yang jauh lebih rendah dari dirinya Yang pertama tadi ada Gadis kecil Lalu yang kedua dia harus ikuti Suruhan Nabi Elisa Lalu berikutnya dia juga harus mau mendengarkan Suara dari bawahan-bawahannya Jadi Pertolongan Tuhan Itu datang saat kita mau merendahkan diri Mau mengikuti Apa yang baik Meskipun mungkin itu berasal dari Orang-orang yang Tidak berharga di mata kita Jadi Naaman ini harus belajar Untuk ikut Perkataan dari orang-orang yang selama ini Mungkin tidak pernah Ia anggap Lalu yang kedua Kita belajar bahwa Kita bisa pasrah Di dalam Tangan kasih Tuhan Tuhan sudah merencanakan semuanya Karena itu kalau kita meyakini Tuhan memegang kehidupan kita Jangankan kita yang telah ditebus oleh Kristus Jangankan kita yang percayakan pengorbanan Yesus di kayu salib Naaman Orang yang dianggap tidak mengenal Allah Yahweh Tapi ternyata Tuhan punya rencana Kesembuhan baginya Karena itu Dalam keadaan apapun Kita tidak usah khawatir ya Karena Tuhan yang memegang kendali sepenuhnya Termasuk dalam masa pandemi ini Jika memang Kita belum Waktunya untuk dipanggil Kita pasti akan Melewati pandemi ini dengan baik Tapi Kalau sudah memang Waktunya Meskipun kita sudah Divaksin Meskipun kita sudah Mengupayakan pengobatan Yang terbaik Tapi Rencana Tuhan yang akan terjadi Meski begitu Bukan berarti kita tidak berbuat apa-apa ya Kita harus lakukan tugas kita Menjaga kesehatan Memakai masker Menjalankan protokol kesehatan Namun Tetap kita harus Ingat bahwa Tuhan yang punya Kendali Atas kehidupan kita Kalau kita sudah Melakukan Bagian kita Maka yang perlu kita Lakukan Hanya dua Satu Belajar untuk Merendahkan hati Kepada orang-orang Di sekitar kita Belajar merendahkan Diri Di hadapan Tuhan Lalu yang kedua Kita mau Untuk Belajar Percaya Bahwa Tuhan Memegang Kendali Bahwa Tuhan Punya rencana Yang baik Bagi kita Dengan demikian Pertolongan Tuhan Seperti yang Dikerjakannya Terhadap Naaman Juga akan Kita rasakan Amin